Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun gelar rapat paripurna istimewa dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kabupaten Sarolangun ke-24 tahun 2019 Bupati Cekendra mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan percepatan dan kemajuan Kabupaten Sarolangun Senin pagi DPRD Sarolangun menyelenggarakan paripurna dalam rangka menyambut hari ulang tahun Kabupaten Sarolangun ke-20 berlangsung dengan hikmat Dalam usianya ke-20 tahun, Kabupaten Sarolangun telah banyak mengalami kemajuan dan mampu bersaing dengan kabupaten kota lainnya di Provinsi Jambi Sidang paripurna hut Kabupaten Sarolangun ke-20 ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sarolangun Tantowi Jauhari Bupati Sarolangun Cekendra menanggapi hut Kabupaten ke-20 bahwa di usia yang masih terbilang remaja masih banyak yang harus dibenahi seperti peningkatan infrastruktur C.N.R. mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan percepatan dan kemajuan Kabupaten yang berslogan sepucuk adat serumpun Meseko Usia 20 ini bagi Kabupaten baru pemanggaran terpikir usia yang masih remaja tapi apabila demikian dari capaian-capaian yang memang akan kita mencapai masyarakat terpikir paling tidak sudah sejajar dengan Kabupaten Kota yang ada dalam masyarakat walaupun dalam usia yang dapat terpikir dan harapan kami ke depan ini masih banyak masalah-masalah yang ada dalam usia ini mengajak sebuah masalahan dan sebuah unsur untuk kita mari tingkatkan lagi ya kolaborasi kita dalam anggap kecepatan pembangunan di usia rauh laut ini dan terhadap masalah-masalah yang muncul usaha kami terus berkaitan ini paripurna ini dihadiri oleh beberapa kepala daerah Kabupaten Kota di Provinsi Jambi seperti tampak Bupati Merangin Al-Haris dan Bupati Tebo Sukandar kemudian hadir pula anggota DPR RI Zulfikar Ahmad serta Wakil Bupati Tanjung Cabung Barat Amir Syakib Selamat Riyadi, Jik TV melaporkan